Ini ada berita pertama terkait lahan gambut terbakar nih lor. Jadi seluas 5 hektare lahan gambut di desa Lontrang, Muarujambi, hangus terbakar. Kedalaman gambut yang mencapai 5 meter membuat tim kesulitan untuk memadamkan api tuh. Wah, kayak mana beritanya? Ini dia. Kebakaran di kawasan lahan gambut kembali terjadi di Kabupaten Muarujambi. Seluas 5 hektare lahan kosong di desa Lontrang, kecamatan Gumpe, hangus terbakar di lahap siyaku merah. Selama tiga hari, tim Satgas Udara berjibaku memadamkan api melalui heli water pumping hingga api berhasil dipadamkan. PJ Bupati Bahyuni di Liansyah mengatakan, sulitnya menempuh titik lokasi yang terbakar melalui jalur darat. Ditambah dengan kondisi gambut yang kedalamannya mencapai 5 meter. Proses pemadaman membutuhkan waktu hingga 3 hari. PJ Bupati memastikan api telah padam, namun tim Satgas Karhutlah masih disiagakan di kawasan yang terbakar. Kebakaran yang terjadi tiga hari yang lalu, kurang lebih luasnya 5 hektare, itu antara perbatasan antara Mura Jambi dengan Tanjung Timur, khususnya di area Lontrang. Tapi hari ini sudah saya pastikan sudah padam, walaupun prediksi BMKG bahwa pancar roba itu akan terjadi di bulan November ini. Tapi pancar roba itu tidak langsung terjadi. Biasanya itu mendekati di awal bulan Desember. Artinya masih ada 29 hari yang kita harus waspada terhadap kebakaran kondisi gambut. Diserahkan kepada pihak berwajib untuk diselidiki. Untuk kedalamannya sendiri? Kedalamannya 4 sejauhannya. Meski api sudah berhasil dipadamkan, namun tim Satgas Karhutlah belum dapat memastikan siapa pemilik lahan kosong yang terbakar tersebut. Dan kini tim juga melakukan penyelidikan penyebab kebakaran lahan gambut yang berbatasan antar Kabupaten Mura Jambi dengan Tanjung Jambung Timur. Terima kasih telah menonton!